Wajibkah membaca Rabbana lakalahamdu dalam sholat saat kita iqtidal? Kita tahu bahwasannya dalam praktek sholat itu kan ada yang namanya iqtidal Yaitu praktek dimana setelah kita ruku lalu kita bangun sebelum untuk kemudian melanjutkan dengan sujud Nah bangunnya ini disebut dengan istilah iqtidal yang kita populer dengarkan dalam kitab-kitab fikih Nah dalam proses kita iqtidal ini sebenarnya ada beberapa bacaan Bukan hanya atau ada beberapa bacaan yang kadang sebenarnya bacaan itu memiliki istilah yang terpisah-pisah Nah ketika kita iqtidal kita membaca sami'allahu liman hamidah Nah sami'allahu liman hamidah ini disebut dengan istilah tasmi' dalam kitab fikih Nah setelah kita membaca tasmi' kemudian membaca Rabbana lakalahamdu Nah ini disebut dengan istilah tahmid Jadi kalau pertanyaan tadi wajib ke membaca Rabbana lakalahamdu Maksudnya adalah membaca doa Nah setelah kita kemudian ada beberapa doa atau penyempurna yang bisa kita baca Ada tiga yang paling tidak dibaca di dalam kitab-kit itu tasmi', tahmid, dan membaca doa Nah pertanyaannya seperti yang tadi ditanyakan Apakah membaca Rabbana lakalahamdu disini hukumnya wajib? Walaupun sebelum kita masuk kepada hukumnya di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW mengajarkan beberapa bacaan tahmid Paling tidak ada empat bacaan yang diwayatkan Yang pertama Rabbana lakalahamdu Dan yang kedua ada tambahan huruf waw Rabbana walakalahamdu Yang ketiga ada tambahan Allahumma Allahumma rabbana lakalahamdu Dan yang keempat Allahumma rabbana walakalahamdu Keempat bacaan ini boleh untuk kita baca Artinya sudah dianggap membaca tahmid ketika kita melakukan iktidal Dan dasar dari praktek ini Yang mana Rasulullah SAW memang dalam hadis malah disebutkan menggunakan kata kerja perintah Nah inilah yang menjadi masalah nanti ketika hadis yang memerintahkan untuk membaca tahmid ini Diperselisihkan oleh para ulama hukumnya Tapi sebelum kita masuk kepada hukum Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam suatu hadis yang diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Nabi mengatakan Jadi Nabi mengatakan Berdasarkan hadis ini Kalau Imam dalam sholat berjamaah Itu membaca Dan baca tasmi Maka bacalah Dalam bahasa Arab Kata-kata kulu itu merupakan Kata kerja perintah Yaitu Fakulu Allahumma rabbana lakal hamdu Maka bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu Bahkan Nabi kemudian memberikan informasi tentang pahalanya yang luar biasa Kata Nabi SAW Kalau kemudian bacaan rabbana lakal hamdu Itu tadi Wafaka sesuai dengan bacaan malaikat yang ikut sholat berjamaah Maka kata Nabi Dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah dari apa yang sudah dia lakukan Nah maka berdasarkan hadis ini Satu sisi hadis ini menjadi dalil akan disyariatkan yang membaca tahmid dalam itidal Tapi karena Nabi memerintahkan Maka untuk para ulama kita berbeda pendapat Mayoritas ulama Madhab maliki, Hanafi, dan syafi'i berpendapat Membaca tahmid bagian dari praktek sunnah dalam sholat Artinya orang yang tidak membacanya tidak membuat sholatnya tidak sah Ya karena bagi mereka ini adalah tambahan yang hukumnya sunnah Dan kenapa mereka menganggap itu sunnah? Karena mereka mengkaitkan dengan hadis lainnya Yang menyebutkan bagaimana Nabi mengajarkan tata cara sholat Misalnya seperti ada hadis riwayat Imam Bukhara Muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah mengajarkan ada seseorang yang salah dalam sholatnya Hadisul Musiq sholatuhu Orang yang salah dalam sholatnya Tetapi dalam praktek pengajaran Nabi itu Tidak disebutkan Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut Untuk membaca Rabbana Alakal Hamdu Maka ketika hadis ini dan hadis yang tadi kita baca Dikompromikan oleh para ulama Disimpulkanlah hadis riwayat Imam Bukhari Yang di dalamnya ada perintah untuk membaca Rabbana Alakal Hamdu Dinilai sebagai sunnah Artinya karena tidak diperintahkan di dalam hadis yang lain Tetapi dalam mazhab yang lain Yaitu dalam hal ini mazhab Hanbali Mereka berpendapat hukum membaca tahmid dalam iktidar adalah wajib Namun yang harus kita pahami Istilah wajib dalam mazhab Hanbali itu Bukan berarti wajib dalam mazhab syafi'i Yang statusnya adalah rukun Karena dalam mazhab Hanbali mereka membagi praktek soal menjadi tiga Ada rukun, ada wajib, ada sunnah Jadi mereka menganggap membaca tahmid bukan sebagai rukun Yang menjadi otomatis sah dan tidak sahnya solat kalau ditinggalkan Tetapi apa yang dimaksud dengan wajib dalam mazhab Hanbali Nah dalam istilah mazhab Hanbali Wajib itu maksudnya adalah suatu praktek Yang jika ditinggalkan karena lupa solatnya tetap sah Jadi bagi seorang muslim yang bermazhab Hanbali Misalnya ketika dia solat tidak membaca tahmid Dan itu karena lupa disini solatnya tetap sah Tapi kalau sengaja dalam kondisi sadar dia tidak membacanya Maka disinilah dalam mazhab Hanbali solatnya dianggap tidak sah Nah inilah yang dimaksud dengan istilah wajib dalam mazhab Hanbali Jadi membaca tahmid bagi mazhab Hanbali adalah wajib Tapi menurut pendapat mayoritas ulama' Hukumnya adalah sunnah saja Sampai jumpa